Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di Ukraina 1 Agustus 2022. Serangan presisi tinggi menghancurkan dua peluncur roket Amerika Serikat dari sistem roket multi peluncuran HIMARS di belayah pabrik mesin energi Ukraina di Kharkov. 53 nasionalis Ukraina dan tentara bayaran asing juga telah dieliminasi. Senjata presisi tinggi dari pasukan jerga antara Rusia menyerang titik penempatan sementara Brigade Mekanik ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat kota Kharkov. Serangan-serangan tersebut mengakibatkan mosnahnya hingga 200 nasionalis dan 7 unit perolatan militer. Karena kerugian besar di Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata Ukraina ke-93 di arah Kharkov dan Brigade Serangan Gunung ke-28 di arah Zaforozie, ada pengabayan masal posisi tempur dan desersi personel formasi ini ke bagian tengah dan barat Ukraina. Dari pihak Ukraina, Kementerian Pertahanan merilis data 200 prajurit Rusia meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 41.030 tentara Kremlin tewas selama konflik berlangsung. Rusia diklaim mengalami kerugian besar. Total 223 jet tempur dan 190 helikopter dihancurkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Belum termasuk 1768 tank, Rusia juga kehilangan besar peralatan dan kendaraan logistik. Hingga hari ke-159 belum ada tanda-tanda konflik berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!